Terima kasih 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 yang terpapar COVID jujur dengan adanya isoman sendiri mereka dipisahkan sendiri di tempat yang juga sendiri itu kosnya tinggi banget jadi penyediaan obatnya makanannya APD-nya untuk dites untuk dites jantung tes gula tes segalanya nah ini mereka mesti berbalik ke dokter-dokter yang ada di rumah-rumah sakit itu, tapi karena dibatasi ketemunya terbatas lewat zoom dulu jadi pada waktu kita ini dipanggil mengikuti Tuhan banyak hal-hal yang terdampak di lingkungan kita, tapi juga ada hal-hal yang mulia yang Tuhan bentuk di hati kita ada eksternal, ada internal yang penting dalam segala hal ini adalah jaga hatimu karena hati kita itu adalah pusat daripada segala aktivitas kita siapa kita it's what your heart is like bagaimana hati kita seperti apa ya begitulah siapa kita oke disini saya tulis the heart is Christ Jesus constant emphasis hati manusia itu adalah pendekanan konstan daripada daripada Yesus Kristus di Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan nah ingat ya ini kalau bahasa Inggrisnya ini Amsal 4 ayat 23 jelas banget above all else guard your heart di atas segalanya jaga hatimu kemudian 1 Petrus 5 ayat 7 1 Petrus 5 ayat 7 itu berkata bahwa serahkanlah segala kepikiramu kepada Tuhan karena dia peduli kamu nah bukankah bagus Allah itu Anda gak bisa merubah Allah Anda gak bisa bikin dia gak sayang Anda gak bisa karena pribadinya dia adalah cinta pribadi dia adalah kasih jadi Allah hanya bisa mencintai Anda kalau Anda punya kesadaran diri Anda butuh kasihnya Allah maka itu akan diberikan kepada Anda dan saya hati itu yang adalah penekanan yang konstan yang paling penting buat Yesus oke changes changes that motivates of the heart is most important to is most important motif most important oke ya perubahan di dalam motivasi hati kita itu penting loh jadi hati itu penting motivasi hati itu penting dan itu perlu dijaga dan perlu dilihat dan kalau kita tidak 5S 5S itu mengizinkan hati kita datang ke Tuhan dengan segenap hati sekarang saya bertumbuh dari 5S yang diawali dengan solitude silence dengan 2 menit kemudian naik ke 6 bulan kemudian naik ke 3 menit kemudian naik 5 menit sekarang saya di level menanti Tuhan 10 menit kalau Anda lakukan ini semua you know what motivasi hati kita akan kelihatan waktu kita duduk di hadapan Allah makanya banyak orang tidak suka kesendirian kemudian hati kita kayak apa reaksinya rasanya juga kelihatan itu pada waktu kita berjalan dalam perjalanan rohani bersama Tuhan Yesus nah kalau kita sampai sensitif dengan kondisi hati kita dan prihatin dengan kondisi hati kita kita bisa berdoa dan minta ke Bapak berikan aku ke tantraman berikan aku damai sejahtera berikan di hatiku penglihatan karunia iman semuanya aktivitas itu di hati jadi Yesus itu pribadi yang datang ke bumi untuk menarik jiwa-jiwa kepada Allah Bapak setiap jiwa yang percaya Yesus itu siapa nah untuk ini saya akan bagikan ya Yesus itu jadi ingat ya surganya kita adalah kita menjadi manusia ciptaan baru perubahan di dalam perilaku itu penting hati penting motivasi itu penting tapi motivasi dari apa yang penting kenapa kok betul-betul sampai mesti dilakukan itu menjelaskan kondisi hati kita itu seperti apa nah kita lihat disini ya bahwa Yesus itu Allah yang menentukan pada waktu dia di bumi standar hidup yang lebih tinggi kualitasnya bukan semakin grace itu tidak bikin kita jadi malas santai cuek sama sekali enggak grace membuat kita menjadi waspada berjaga-jaga itu di masmur 5 ayat 8 jadi sudah banyak saudara yang terpapar bagaimana caranya itu Anda bisa datang ke Tuhan hati ke hati dan kemudian mendengarkan firman Tuhan pada waktu Anda mendatang ke Tuhan dengan firman Tuhan itu bukan Anda lagi ngomong tapi Anda memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bicara ke kita John Bunyan menulis seperti ini di bukunya saya baca lebih baik ya di dalam perjalanan rohani ini Anda banyak berdialog sama Tuhan berdoa katanya kalau saya itu berdialog ya dan dia berkata seperti ini lebih baik Anda berjalan bersama Tuhan itu dengan hati yang dekat hati yang rindu hati yang betul-betul dijaga supaya Tuhan itu tetap tinggal di situ dan sedikit ngomong daripada kata-kata Anda muluk-muluk atau mulus atau tinggi sekali bahasanya namun hatimu jauh dari dia nah ini saya menetapkan pada Anda bahwa kalau ikut Yesus benar-benar itu standarnya lebih tinggi kita lihat ya ini dijelaskan di tiga fasal kalau Anda mau tahu kalau mau jadi pewaris kerajaan surga warga negara kerajaan surga Matius 5 Matius 6 Matius 7 tidak bisa dilewati karena itulah cara Anda hidup sehari-hari di dalam penguasaan otoritas hadirat Allah oke nah selama kita datang itu kalau hati kita gak tenang gak mau dibersihin sama Tuhan kita gak bisa fokus loh kepada firman itu dan seperti John Biden bilang lebih baik doa dengan hati yang melekat akrab dengan Tuhan tapi dan tidak peduli hak-hak eksternal itu jauh lebih penting sehingga kita kelihatan motivasi hati kita itu apa aja nah dengan kita jadi pengikut Kristus Yesus itu menetapkan standar yang lebih tinggi Matius 5 6 dan 7 coba kita baca sebentar untuk nunjukin bahwa standarnya dia lebih tinggi ya dia suka ngomong gini pernah gak perhatikan kamu telah mendengar firman ya jangan berjinah tapi aku berkata kepadamu nah apakah ada standar Yesus yang lebih tinggi dengan dia berbicara dan berjumpa dengan orang-orang farisi alit orang lewi ini jangan berjinah tapi aku berkata kepadamu nah anda sisanya belajar sendiri ya tujuannya kalimat 2 ini dikeluarkan untuk nunjukkan betapa tingginya standarnya Tuhan aku berkata kepadamu kenapa sih standar tingginya Yesus ini kondisi dari hati kita itu sangat penting motivasi hati kita itu penting pikiran hati kita itu penting manusia batin kita itu penting nah ini adalah fokus utama dari bagaimana mengalami transformasi pribadi kita sehingga Petrus bisa berkata tadi kisah Rasul 3 dan kau bisa bertobat kalau bahasa Inggrisnya repent and be converted nah ini saya suka nih menjadi converted itu gimana ya kalau repent itu dari penginsafan roh kudus sadar kita dosa dan kita datang kepada Tuhan meminta kasih karunianya yang memapukan kita lewati segala pencobaan ini tanpa jatuh tergeletak kalau tergeletak Tuhan topang dong so help me Lord ya jadi sebetulnya waktu anda lagi dalam perjalanan transformasi personally itu anda lagi berdoa so doa itu membuat transformasi pribadi kita hati kita presisinya oke nah kalau anda pernah buka di mantis 5 atau 2728 bisa buka alkitabnya anda akan mendengar dia berfirman seperti ini jangan berjina tapi aku berkata kepadamu nah orang nenek moyangmu berkata ini tapi sesungguhnya aku berkata begini nah itu bukti bahwa Yesus itu berdaulat dan memimpin jiwa kita makanya dia kasih rambu-rambu semua ini nah standar yang sebagai pengikut Kristus kalau anda pelajari di matus 5 6 7 adalah standar yang meminta kondisi dari hati kita itu sangat penting kedua motivasi hati kita itu penting ketiga pikiran hati kita itu penting keempat manusia batin kita itu penting jadi selama kita ada di bumi ini kita kerjanya ngapain jaga jiwa kita sebab Yesus juga berkata kali di Lukas 18 kalau gak salah saya baca ya mengenai bagaimana dia ngajarkan kalau berdoa selama ada di bumi ini kamu harus berdoa tanpa jemuh-jemuh kita ngintip sebentar ya di Lukas 18 ini firman bukan mengajarkan bagaimana kita menggudur-gudur Tuhan terus gak capek-capek terus akhirnya kita sendiri yang capek terus kita berpikir Tuhan gak jawab doa gak ada urusan sama ini di Lukas 18 dia ngajar murid-muridnya miliki roh yang resilient roh yang persepir jangan jemuh-jemuh ya kamu doa terus loh gak boleh jemuh-jemuh nih ya dia tegesin ini ini ke muridnya kenapa? karena relevansinya ke ayat 8 aku berkata kepadamu ia akan segera membenarkan mereka akan tetapi jika anak manusia datang jika anak manusia itu nantinya datang adakah ia mendapat iman di bumi? so teman-teman perjalanan kita di bumi ini makanya buku Pilgrim Progress ini to learn it itu perjalanan kita sebetulnya it's a life of prayer sebetulnya tanpa doa kita gak bisa ngalami transformasi pribadi sampai dia berkata nanti anak manusia itu datang lagi loh so we are back on earth kan jadi surga itu bukan apa destinasi kita itu transit tempat kita kembali ke bumi yang baru Yerusalem baru memerintah sama Raja Yesus dimana tidak ada air mata lagi tidak ada duka lagi nanti tapi dia bertanya sebelum dia datang itu masih ada iman gak di bumi so hati kita kita percaya itu dengan hati dengan hati percaya mulut mulut mengaku Yesus lah Tuhan kita diselamatkan so hati itu adalah esensi pusat sentralnya Tuhan dengan kita tuh hati kalau di hari minggu saya bagikan bersama pasal Yves GPS nya God Positioning System nya tuh hati makanya dari segalanya yang dijaga tuh hati memang butuh uang kita mesti punya tabungan deposito butuh tapi yang perlu dijaga di atas uang itu adalah hati oke dan standar hidup yang Yesus ajarkan dalam perjalanan kita menuju destinasi ini oke supaya iman kita bertumbuh sambil kitanya ngalami transformasi seperti Abraham dari orang Urkhas di Mesopotamia orang Irak sampai menjadi sahabat Allah nah itu kan hubungan kalau mau bersahabat bahkan TPT Bible berkata the lover of God itu kan hubungan hati ke hati how do you become friend friendship itu kan dari hati ke hati saya kan gak mungkin suka sama orang karena informasinya komplit loh kita bisa datang ke dokter spesialis informasinya komplit loh mengenai vitamin D komplit mengenai kesehatan tulang komplit masa kita jatuh cinta sampai ketahuan enggak dong kita jatuh cinta dengan kepribadiannya the soul the being yang bikin dia jadi makhluk itu ya soulnya itu so spiritual journey is actually the soul journey nah dari situ yang perlu dijaga adalah hati kita karena apa karena standar ikut Yesus lebih berat daripada ikut perjanjian lama hukum Taurat hukum Taurat itu gampang Anda mau ketangkap bahasa doksa lagi berdosa belak-belak langsung hukumnya mati Anda tapi kalau di perjanjian baru lain mikir aja untuk bohong untuk ngomong kotor aja mikir aja jangan seperti ada di airport di London ditulis disitu jangan mikir lu mau parkir disini jadi kalau diikut Tuhan Yesus Anda baca aja di kitabnya suratnya Paulus ke Ephesus ngomong aja jangan percabulan gitu kata-kata kotor ngomong aja gak boleh kalau apalagi kalau gak boleh ngomong ya gak boleh mikir karena apa yang kau pikir itu yang kau lakukan nah jadi standarnya tinggi dibandingin yang keluar-keluar dari Mesir itu orang tuanya yang mati semua di Padanggurun standar tingginya itu seperti saya ulangi lagi itu menuntut kondisi hati kita itu primal kalau saya melakukan 5S ini saya mendapat pengertian waktu kita melakukan solitude silence dengan slowing down kuncinya slowing down slowing down itu untuk berhenti untuk rest mau mini sahabat mau sahabat 24 jam atau sahabat seminggu sahabat bisa 7 bulan sahabat tahun yobel itu actually anda disuruh diam untuk to take care of your soul untuk menjaga jiwamu karena anda disuruh mendengar how's your soul today nah kalau kita gak slowing down berhenti kita gak bisa denger loh emosi kita kayak apa di dalam kita nah kalau kita bisa mendengar emosi kita kayak apa inside of us oh kita bisa lihat oh kita kok denial ya oh kita kok ngubur ini kok neken ini kok menyangkali hidup dalam penyangkalan ya itu orang yang hidup dalam penyangkalan itu kayak orang-orang Mesir itu orang Ibrani dari Mesir itu hatinya tuh udah penuh dengan denial begitu rupa sampai 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 suatu hari bocor tuh emosinya semua marah-marah terus setiap hari hatinya mereka penuh apa informasi kondisi ya sebetulnya kondisi yang toksik yang racun banget sampai hatinya mati total dan mati sama Tuhannya hati mereka udah kayak kuburan bener-bener dead nah makanya si Nabi Yerimnya juga bilang ya betapa liciknya hati manusia itu makanya di perjanjian baru di Amsal kemudian Yesus juga mengatakan jaga itu hati masih ada iman gak di bumi nanti aku mau datang anda kan percaya itu kan di hati bukan di pikiran efeknya kepikiran dan manusia batin kita sehat apa enggak jadi ini adalah fokus utama dari transformasi pribadi kita yang yang sorry ini double ya ini adalah fokus utama dari perjalanan transformasional pribadi kita yang mengatakan bertobatlah yang kalau bahasa Inggrisnya be converted kalau saya pakai bahasa Indonesia deh kisah para rasul 3 19-20 karena itu sadarlah dan bertobatlah dari penginsafat roh kudus itu sadar sampai ke bertobat transformasi pikiran itu dimulainya perubahan pikiran dari perubahan hati makanya anda jangan baca Roma 12 E2 tanpa baca Roma 12 E1 persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang sejati ibadah yang itulah ibadah yang sejati nah kalau anda persembahkan tubuh anda segala-galanya ada di dalam anda anda kasih ke Tuhan kalau hatinya berjalan sama Tuhan pikirannya akan diperbarui baru anda bisa bertobat supaya baru dosamu dihapuskan agar apa agar anda mengalami Shabbat agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semulanya diuntukkan bagimu sebagai Kristus kalau pakai bahasa Inggrisnya so repent kalau betul-betul hati anda anda berikan kepada Tuhan dan Allah itu solitude silence membuat Allah bekerja di hati kita dan merubah memperbaiki menyembuhkan membalut luka di jiwa kita masmu 147 terjadinya waktu kita diem kalau kita lari-lari sibuk ini sibuk ini lari-lari ini tergesa-gesa atau mikirin diri sendiri sampai yang lain keteteran you are very selfish narcissistic udah anda gak peduli hati anda anda hanya peduli apa yang penting buat anda itu anda bisa kebobolan anda bisa kebobolan kemasukan kemasukan pengaruh setan itu pengaruh setan masih ada di dunia ini kita masih di dunia yang dikuasai setan hari ini kalau sampai anda seperti itu anda gak bisa sadar kondisi jiwamu kayak apa bagaimana mau bertopat bagaimana be ye converted how can you rest bahasa amplified bubble saya pilih so repent lihat ini repent itu apa dulu change your inner self yang berubah bukan pikiran dulu inner selfnya dulu karena perubahan itu seperti yang saya alami dari dalam ke luar your old way of thinking regret passing itu di dalam manusia batin yang terdalam itu akan terjadi transformasi di dalam itu dari cara pemikiran yang dulu yang zaman dosa penyesalan karena perbuatan dosa yang di masa lampau itu karena karena penyesalan karena sadar pikirannya salah datang ke Tuhan harus datang ke Tuhan ya kalau gak gak bisa insaf loh dan Tuhan yang melakukan inner self change ini bukan bagian kita ini perubahan inner self baru setelah itu kita bisa berbalik return ya bukan return itu satu R itu ya return to God balik ke Tuhan artinya balik ke Tuhan itu ngapain sih seek his purpose for your life carilah maksud-maksud tujuan Tuhan bagi hidupmu kayak the way you wake up in the morning the way you go to church kenapa anda ke gereja kenapa anda ke ibadah zoom kenapa anda ke Bible study kenapa anda ke ibadah minggu itu the way itu kenapa anda return to God nah kalau anda tahu the way yaitu anda menemukan your passion purpose of life yang Tuhan bikin bagi kita dari originalnya desainnya nah jadi anda gak bisa the way find the way sampai anda change your inner self nah change your inner self waktu anda sadar akan dosa-dosa ambu kemudian anda tinggalkan cara berpikir yang dalam kehidupan dosa itu baru Tuhan di hadapan Tuhan ya semuanya terjadinya ya Tuhan bekerja dalam hati kita nah itu repent efeknya kita return to the purpose of God nah makanya apa saya ngerti Rick Warren bisa tulis buku apa the purpose driven life the purpose driven church itu gereja yang meninggalkan dosanya karena udah sadar dan menyesal karena pekerjaan roh kudus karena anda datang ke Tuhan by faith oke and Tuhan yang merubah inner self itu then repentance happen baru anda return kepada purpose of of God for your life so that your sin may be wiped away blotted out sehingga dosamu tuh dicoret diapus total completely erased sehingga waktu refreshing may come from the presence of the Lord nih restoring you like a cool wind on a hot day saya punya keponakan punya istri punya kakak berkata waktu saya didoakan saya ingat kayak ada angin melewati muka saya so that time of refreshing waktu masa kelegaan ini ini namanya Shabbat may come from the presence of the Lord jadi Shabbat itu tidak bisa dilakukan tanpa ketemu hadirat Tuhan dan pertemuan dengan hadirat Tuhan merubah seluruh hidup anda anda pasti bertobat kalau ketemu hadirat Tuhan so saya sebutkan disini spiritual journey actually is your soul journey following the spirit of God itu anda tidak mengikuti peta untuk menuju ke suatu negeri ke suatu tanah tidak soul journey dengan anda mengikuti bimbingan dan masuk ke kuk yang enak dari Yesus dibimbing sama roh kudus you are following a person the person is Jesus bukan following a map ini gak ngomong mengenai negeri yang bisa diukur pakai tanah makanya Ibrani 4 berkata kalau memang udah kelar sudah selesai semua Joshua udah kelar masuk tanah perjanjian yaudah itu udah final kalau gitu buat kita udah gak ada lagi dong perhentian itu Ibrani 4 ngomong begitu kan no karena tanah susu dan madu bukan destiny destiny-nya itu menjadi dari Hosea Binun menjadi Joshua Anda tahu kan nama aslinya si Joshua kan Hosea Binun ya dari suku Efraim kalau Kaleb itu dari apa suku Yehuda kalau ini dari suku Efraim keturunannya Yusuf nah dia itu dari Hosea Binun menjadi Jehoshua atau Jesus itu lambangnya Yesus tuh Joshua nama aja berubah nanti karakter berubah jadi tujuannya sebetulnya masuk ke tanah perjanjian itu menjadi pribadi serupa Kristus sehingga ingat ya waktu kamis pertama saya bagikan the spiritual journey itu terdiri di tiga bagian becoming a great lover of God kayak Abraham he's the lover of God the best friend of God menjadi whole and holy kemudian menjadi the your true self nah that's your tanah perjanjian tuh your destination tapi untuk bisa mengalami ini semua anda gak ngikutin peta anda mengikuti pribadi kalau di Alkitab kita sih ada peta perjalanan Yesus sama perjalanan Paulus tapi itu peta Yesus ngikutin Allah Bapak Paulus ngikutin Yesus makanya dia bilang imitate me ya imitasi aku mimik aku tiru aku bagaimana aku tiru Yesus waduh keren saya mau bisa ngomong kayak gitu 1 Korintus 11 S1 that's a big challenge Yesus tidak memberitahu kepada murid-muridnya Yesus did not tell his disciple where to go coba tuh kita kembali lagi ke Markus 1 tadi tuh ya coba ada gak dikasih tau ke negeri mana Markus 1 ya 17 Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah aku dan kamu ku jadikan penjalan manusia kamu nya transformasi tuh di kamu nya dari tukang manjik ikan untuk cari nafkah dalam kondisi situasi seperti apa zamannya mereka tiba-tiba menjadi a man of influence bisa jalan manusia to be a follower of you seperti you follow Jesus wah ini transformasional jadi ini memang bukan menuju ke suatu negeri tanah yang bisa diukur tapi ini adalah suatu transformasi pribadi hidup anda oke tidak ada peta tapi yang ada pribadi follow me oke rutenya siapa anda ingat dong Yesus berkata apa Yohanes 14 ayat 6 I am the way the way the truth and the light nobody come to the father except by me aku jalannya makanya kamu follow me because aku jalan kebenaran dan hidup jalan lain pasti tersesat jadi kalau anda punya spiritual friend kalau betul-betul anda punya teman rohani support system yang sejati mereka bukan your way anda gak ngikutin buta-buta mereka apa kata mereka 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 mesti menunjuk kepada Yesus hey friend you follow him because he is the way selalu poinnya ke Yesus karena Yesusnya adalah jalannya nih Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada papa kalau tidak melalui aku so Yesus bukan punya peta Yesus is the way untuk mengalami transformational journey secara pribadi dimana your inner self manusia batin anda yang terdal makanya kalau gak bisa gak melakukan slowing down solitude silence gak bisa terjadinya transformasi ini saya percaya bahwa spiritual journey itu is a life of prayer dimana anda berjumpa dengan Tuhan pribadi and you come untuk bertemu dengan dia yaitu anda yang datangin dia juga atas undangan dia karena tidak ada orang yang bisa datang ke Tuhan kecuali diundang so kalau anda lagi keinget kepingin berdoa diingetin suruh berdoa jangan pakai pikiran aduh jam doa ya aduh kayak program mengganggu kenikmatan sehari-hari di dunia no it's an invitation itu undangan dari Tuhan take a rest I want to be with you saya mau enjoy you and I want you to enjoy me karena ada yang aku mau sampaikan supaya you can complete your work well sehingga namaku dipermuliakan juga di tempat kerjamu atau di keluargamu atau selama kerja di rumah ini selama ribut deh pusing anak-anak juga belajar di rumah mesti dilihat ada yang mau main ada yang mau belajar campur aduh semua hati anda overwhelmed but if you take a slowing down stop dan tenang you go back to the way balik lagi ke jalan ini Yesus come to Jesus the way oke nah semuanya itu selalu sebagai teman rohani dari anybody anda hanya petunjuk jalan kemana jalannya Yesus is the way jadi setiap orang yang anda muridin itu yang anda menangkan anda rawat yang anda muridkan semua akhirnya nempelnya ke Yesus and they all have their own spiritual journey jangan nempel ke anda anda bukan the way saya bukan the way oke lihat di Ibrani 12 eh 2 ini kan mantap sekali marilah kita melakukannya dengan kita harus disuruh melakukan pertandingan iman ya kita lakukannya disuruh mata kita melihat teman-teman rohani kita perdeta-perdeta terkenal atau kepada the way Yesus ke Yesus marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman the author of our faith dan juga membawa iman kita kepada kesempurnaan and bring up faith yang rentan awalnya tapi biar kecil sebetulnya bisa sampai jadi jadi sempurna imannya kayak Yesus sampai bisa berkata kepada gunung itu aku campakan ke laut campak ke laut bisa mencintai Yudas selama 3,5 tahun padahal dia tahu ujung-ujungnya kamu akan mengkhianati aku loh gara-gara kamu aku akan dianiaya disiksa tapi dia mencintai begitu rupa selama 3,5 tahun faith walk with love kalau dia 5,6 berkata iman bekerja dengan kasih nah kalau anda mau jadi orang Kristen sekelas Yesus begitu anda mesti matanya pikirannya dilatih otot emosinya fokus ke Yesus matamu itu tertuju kepada Yesus harus in whatever you do fokus on Jesus oke nah sekarang saya mau bagikan pada anda in this journey saya baca bukunya lagi nyicil-nyicil ya buku Teresa dari Avila namanya nama bukunya itu The Castle oke bagus sekali itu isinya itu mengenai seven room in the castle itu perjalanan rohani dari doa niru-niru orang niru pendeta atau niru orang tua terus ngomong ngomongin Tuhan terus ngomong kepada Tuhan pakai kata-kata sendiri akhirnya bersekutu merenungkan Tuhan dan berada kontemplasi dengan Tuhan being with God it's a journey bagus banget bukunya itu oke nah ternyata dalam perjalanan ini ada dua fase yang anda akan lalui if you want to become a lover of God satu anda anda pasti deng kalau melakukan 5S itu anda akan ngalami yang namanya spiritual formation atau dikenal sebagai discipleship yang muridin anda bukan gereja yang muridin anda Yesus gerejanya menunjukkan ke Yesus ingat anda disuruh jadi pengikut Yesus bukan pengikut manusia jadi yang ngajar gembalanya rasulnya nabinya gurunya seperti Paulus mesti bisa ngomong imitasi aku seperti bagaimana aku mengikut Yesus nah mesti seperti Efesos 5 ayat 1 1 Korintus 11 ayat 1 berulang-ulang kepada jemaat kolos yang dijual ngomong seperti itu oke be you like Christ by seeing me bahkan dia tulis surat kepada Timotius murid-murid yang paling dia cintai Timotius dan Titus apa yang Filipi 4 ayat 9 apa yang kau lihat aku lakukan apa yang kau udah denger aku ajarkan apa yang kau lihat aku hidupi kau lakukan yang sama that's this episode nah itu akan akan membuat si apa apprentice-nya ini ya orang-orang yang lagi di training yang magang ini pada waktu niru bagaimana mengikuti Yesus spiritual formation is happening mereka juga ngalami Tuhan yang membentuk mereka batinnya the inner self natifase kedua udah mulai tumbuh dewasa udah bisa jalan sendiri mereka ngalami yang namanya spiritual direction saya sengaja belajar ini karena dari buku-buku yang saya baca kayak Ruth Haley Barton Robert Mulholland Richard Foster Dallas Willard mereka dikenal sebagai bukan mentor saja kalau mentor itu masih level spiritual formation atau discipleship mereka dikenal dengan istilah baru yang saya kenalan namanya spiritual director ternyata spiritual director adalah orang-orang yang memberikan spiritual direction spiritual direction itu apa sih nah ini lebih dari mentor ini ini adalah orang-orang yang bisa mereka mengajarkan memberitahu berdasarkan experiential knowing dengan Tuhan bahwa mereka akan mengalami purification of character mereka akan mengalami pembentukan pemurnian karakter dimana mereka akan mendengar kata baru yang namanya detachment nah oke saya pakai buku day by day dari Peter Skatsiro baik yang untuk apa emotionally spiritually spirituality karena gak bisa dewasa rohani kalau gak sehat emosinya oke maupun bangun hubungan dengan sesama berteman dengan orang dari emosi sehat kalau perang dingin perang dingin agak susah bangun hubungan terus putus-putus nanti oke this is the practice book ini buku prakteknya jadi ini buku workbook ini prakteknya ini yang spiritual formation dan membawa anda kepada spiritual direction disini anda belajar yang namanya detachment di apa sih detachment kalau attach ke nempel kalau detach artinya lepas anda baru bisa dimurnikan cacat karakter anda supaya bisa pakai karakter kristus kalau anda detach dari semua yang duniawi kita semua sedang dibawa ke sana kalau anda lakukan 5S udah pasti kedua anda akan mengalami illumination oke apa tuh illumination pencerahan penerangan dimana anda pribadi growing in personal experience of God's love nah disinilah maksudnya yang mau jadi great lover of God anda mengalami pertumbuhan dalam pengalaman secara pribadi dengan cintanya Allah kembali ke cinta mula-mula dulu kalau saya bertopat kamu kembali ke cinta mula-mula kalau gak cinta mula-mula kembali angkat kaki dian ternyata itu a journey gak bisa ditudung dan altar call it's a life journey nomor 1 anda mesti mau detach dengan dunia dimana karaktermu dimurnikan baru hubungan segala macam yang selama ini hutan rimba yang menghalangi anda bisa mengalami cintanya Tuhan itu kalau didetect semua dilepasin semua anda bisa kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan dan disini anda akhirnya karena cinta itu anda alami you are experiencing increasing degree of surrender anda mengalami penyerahan diri yang tambah lama tambah dalam penyerahannya artinya anda bisa percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan tanpa bertanya lagi surrender dan percaya Tuhan itu sama bahasa inggrisnya surrender and trust and obey for there's no other way nah kata belief menjadi trust itu huge perbedaannya nah kalau anda sudah sampai surrender lebih dalam lagi nyerahnya lebih dalam biar Allah bertambah-tambah kita berkurang-kurang yang terakhir anda akan mengalami namanya seperti Peter Skashiro katakan the emotionally healthy leader you need as a leader dari gereja lokal mengalami loving union with God nah ini loving union ini bisa dalam segali pada waktu anda masih lajang makanya kalau melayani sebagai orang lajang kayak saya it should come out from your kelajanganmu dengan Yesus bagaimana hubunganmu sebagai orang lajang how intimate are you kalau anda sudah menikah your loving union with God itu keluar dari your marriage nah this is a beautiful teaching senang saya baca bukunya nah total surrender yang bertambah terus itu dimana anda sekarang sudah berserah kan kita kan diciptakan serupa gambar-rupa Allah ya jadi kalau Allah punya kehendak ya kan kita kalau doakan bukan kehendakku itu doa terakhirnya Yesus dikasih bukan kehendakku tapi kalau bisa kehendak ini cawanmu dilewatin tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu nah ada kehendakku kehendaknya Yesus ada kehendak Allah pada waktu kita diciptakan serupa gambar-rupa Allah Allah kan punya kehendak betul nah sebagai manusia karena serupa gambar-rupa Allah ya juga punya kehendak yang kita kenal dengan free will nah di Yesus itu waktu itu dia pakai badan manusia sempurna dia juga punya kehendak sebagai manusia nah disini waktu dia menjadi satu kehendak dia sama kehendak Allah itu namanya total surrender bukan kehendakku tapi kehendakmu so kehendak Allah menjadi kehendaknya dia karena waktu dia doa Allah gak jawab artinya apa Allah gak gak setuju dengan permintaan dia memang kau datang ke bumi untuk jadi tebusan dosa kok kamu kan anak domba pasca itu jadi walaupun dia nego tiga jam Allah berkata no nah nanti lain kali kita belajar ya bagaimana respon kita waktu Tuhan berkata no so this is total surrender nah waktu total surrender terjadi itu artinya kehendak kita sama kehendak Allah itu satu as his spirit become ours berarti rohnya Allah dan roh kita sudah menyatu kita sudah menjadi satu nah itu dibagikan oleh Teresa dari Avila namanya The Interior Castle ada bukunya di Kindle kalian rasa anda bisa download disitu di buku itu diajarkan ada Seven Room Castle satu istana The Castile dengan tujuh kamar yang menggambarkan progressive journey of faith nah selalu panggilan Tuhan membawa kita pada perjalanan iman dimana kita akan mengalami soul journey dimana soul kita akan mengalami personal transformation disitu anda akan mengalami movement dari vocal prayer doa ngomong minta ngomongin Tuhan mintain Tuhan kasih daftar segala macam anda shift ke meditation dimana anda menikmati firman Allah yang ngomong anda nikmati seperti anda lagi ngunyang-ngunyang kayak sapi tuh 8 kali keluar masuk regurgitation ya keluar masuk keluar masuk begitu loh sampai akhirnya menjadi satu where you become you arrive di loving union with God anda masuk menjadi satu kesatuan cinta dengan Allah ini Yonah 17 nih ayat 21 biarlah mereka semua jadi satu ini maksudnya bukan rukun-rukun akur gerejanya akan agak sulit ya menjadi akur karena level iman setiap orang beda-beda dan tiap hari kan ada yang terima Yesus betul gak saudara-saudara oke karena kita sudah di penghujung acara ini saya konklusikan ya waktu keintiman anda menjadi lebih dalam dengan Tuhan melalui kasih bukan mengenai head knowledge information di kepala tidak akan menghasilkan transformasi di hati untuk anda mengalami transformasi di hati you need to come to God anda perlu menerima undangan Allah datang kepada dia and slow down and berdiam dan menanti-nanti dan mendengar dia oke so this knowing of God nah baru disini nih pengenalan anda akan Allah itu jadi kenal pribadi muka ke muka tuh kayak yada seperti Adam pertama kali seperti Musa tuh kenalnya sampai bisa doanya negosiasi kayak begitu tuh itu adalah knowing dari hati bukan senjukan hanya informasi lihat listen to me again informasi doesn't produce transformation transformasi selalu di inner self dari inside out nah saya mau ngajak anda semua ini to fall in love again with the Lord dengan cara melewati di interior kasa tujuh ruangan anda akan lewati dalam perjalanan dengan roh kudus yang dimana roh kudus akan bawa anda kepada the way Jesus is the way so that you become one with the father amin kita doa ya terima kasih Bapak untuk a journey kami betul-betul mau digest mau gali kata perjalanan iman ini karena kekristenan bukan acara agama kekristenan bukan pertemuan bukan belajar akitab di depan kelas tapi actually berjalan dengan si penulis akitab itu dan bertemu dengan penulis akitab itu melalui kitab suci kita dia bicara langsung ke hati kita kalau sebab itu Tuhan buat umatmu ditolong roh kudus jaga dari segala yang perlu dijaga jaga hati kita supaya itu bukan menjadi tempat penampungan racun yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dengan diri sendiri dan dengan sesama tapi hati kita menjadi tahta Allah tempat persekutuan dimana roh kudus satu dengan roh kita dan jiwa kita become so one with the father the son and the holy spirit akibatnya kita bisa mengasih sesama seperti Yesus mengasih kita thank you Lord untuk penyerapan ini pengajaran ini thank you for the enjoyment of walking with you kami berjanji berikan segala perubahan yang dasyat pengalaman yang luar biasa untuk dikembalikan hormat pujian kemuliaannya bagimu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami kami berdoa amin now anda mesti sekali lagi ya saya masih belum bercerai nih emang ini buku ini belum bercerai gak ada yang ngomong udah klar belum bisa karena setiap fasal dua fasal pertama menunjukkan kondisi kita jiwanya kayak apa fasal tiga kasih kunci radikalnya fasal 4 sampai 10 is the journey itu yang si Teresa Avila sampaikan the interior castle of your soul so saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua murid-murid Tuhan yang luar biasa ini sudah nyatat saya mau anda praktekan dan anda akan betul-betul mengalami transformation of your inner self by the hand of God oleh tangannya Tuhan sendiri kalau anda ngalami anda bisa bersaksi ke orang lain karena kita gak bisa beri apa yang kita gak punya kan gitu ya thank you ya Ibu Triani thank you untuk Ibu Luhutari dari Denpasar Pak David dari Malang thank you untuk Johan Karul Tangku dan juga Carup Enip anak dari Wonosobo Pak Uyung Ripka saya berdoa rajin belajar Pak Jayadi juga dan teman-teman lain semua dari Manadoin dari Minahasa Utara dari Gorontalo terima kasih dari Bali dari Lombok jangan stop nih ini pengajaran gak bisa menjadi exciting kalau anda gak praktek loh karena Yesus pribadi yang hidup dia mau praktek dia nikmati anda dan anda nikmati dia dan dia nikmati anda it takes two ya to thank God jadi hubungan intim itu yang mesti dua pihak gak bisa sepihak aja oke nah bagaimana anda sudah belajar makanya this journey bahwa perjalanan iman ini nothing to do dengan mengumpulkan harta benda nothing so thank you Pak Cliff thank you semua Pak Suranto siapa lagi ini yang bergabung ini ya dan semua teman-teman yang sudah melayani dengan sambil belajar sambil melayani juga this is an invitation this is a real saya baca bukunya Ruth Bailey Barton Invitation to Solitude and Silence untuk merubah paradigma saya ini oh doa itu invitation tuh ya wow it's a beautiful thing seandainya lagi diundang Tuhan ya accept it kita berjumpa lagi di hari Kamis masuk ke dalam pembelajaran lebih dalam lagi dengan bersama Yesus untuk bisa ngalami becoming a great lover kayak kayak Paulus kayak Timotius dengan Yesus Titus seperti siapa Abraham seperti 12 rasul itu minus satu ya tidak termasuk Judas tapi kan diganti Matthias tuh gimana sih begitu loh ya satu hal menjadi kekasih jiwanya Yesus satu hal kita gak mau karena ada ada reward loh kalau menjadi kekasih Yesus itu tapi jangan tapi kita belajar jangan seperti Salomo ya awalnya wah luar biasa di hubungan dengan Tuhannya seperti Elia juga Elisa you know tapi we learn from their mistake apapun yang terjadi jangan tinggalkan cinta mula-mula itu dari Bubble Study bersama kami di Sweet Spot ini kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda semua thank you untuk yang baru bergabung jangan lupa untuk share pembelajaran ini dan juga saya yang berdoa buat Anda saya juga mau kasih tau pada Anda di sekitar saya ini ada tim yang mendoakan Anda semua loh ya timnya pasti IF dan BTS nya kita ini juga mendoakan Anda semua kita rindu banget Anda tuh ngalami yang diajarin sampai jumpa Tuhan berkati